Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Pandi Madika. Kali ini saya akan membahas tentang soal UTPK yang bikin dekatkan UTPK tahun 2019 kemarin. Oke, kita langsung saja bahas soal-soalnya. Dari nomor 1, let's go. Nah, ini kita lanjutin episode kemarin ya. Dari kemarin itu kan dari nomor 1 sampai nomor 8 udah kita bahas di video kemarin. Kita lanjutin lagi ke pembahasan nomor 9. Oke, pembahasan nomor 9 gini soalnya. Perhatikan grafik parabola berikut. Di sini ada titik min 2, di sini ada 4, di sini ada min 8. Manakah pernyataan yang benar? Nomor 1, sumbu simetri X sama dengan 1, 2, titik puncak 1, min 9, 3, fp X sama dengan X kuadrat min 2, X min 8, 4, nilai D lebih besar daripada 0. Oke, kita tahu bahwa yang kita cari itu, ini ada drag jemputnya ya, biar lebih simpel, ini ada drag jemputnya. Kalau misalnya sumbu simetri, berarti kita garis tengah-tengahnya nih, teman-teman ya. Nah, ini sumbu simetri ya, namanya ya, sumbu simetrinya itu dia, dimana sih? Dragnya gini, kalau misalnya sumbu simetri, ini yang sebelah kiri berapa? Min 2 ya, ini sumbu simetri. Berarti yang di sebelah kiri min 2, kita sumbelahin aja ya, di sebelah kanan berarti berapa X? 4 ya, dibagi sama 2, soalnya dia buat nyari yang tengah-tengah sini itu berapa? Ini sumbu simetri itu sama kayak X ya, Xp-nya berapa sih? Ini sumbu simetri. Berarti sama dengan min 2 tambah 4, jadinya berapa? 2 dibagi 2, hasilnya berapa? 1 ya, maka sumbu simetrinya sini berapa? 1. Benar nggak, teman-teman? Benar ya, sumbu simetri sama dengan 1. Nah, gini, kalau misalnya nomor 1 itu benar, maka udah pasti nomor 3 juga benar ya. Nah, 1 sama 3 itu saling berhubungan ya. Pokoknya kalau 1 benar, otomatis 3 benar, itu trip-siturnya ya. Maka kita tahu nih, berarti FX-nya, fungsinya ya, fungsi kurvanya udah tahu bahwa langsung ketemu nih, FX sama dengan X kuadrat min 2X min 8 ya, dari pernyataan nomor 3. Nah, sekarang kita coba nih pernyataan nomor 2. Titik puncak, 1, min 9. Titik puncaknya kan tadi apa? Auto sumbu simetrinya itu min 1 ya, Xp sama dengan 1. Gini ya, Xp sama dengan 1. Ini titik puncaknya. Nah, berarti untuk titik puncak yang lain, ini kan 1, berapa ya? Kita tinggal masukin aja. Maka Yp sama dengan, titik puncak itu berarti di mana? Di sini nih. Pokoknya kalau sumbu simetrinya 1, berarti titik puncak Yp-nya berapa? Kita tinggal masukin aja ya. Berarti 1 kuadrat dikurangin 2 kali 1, dikurangin 8. Jadinya sama dengan 1 kuadrat. 1 dikurangin 2, dikurangin 8. Hasilnya berapa, teman-teman? Hasilnya min 9, ya bener ya. Berarti titik puncaknya, titik puncak, titik puncak itu kan Xp, Yp ya. Nah, gini ya. Xp-nya berarti berapa? Xp-nya 1 ya. Tidak ketemu ya di pernyataan 1 ya. 1, Yp-nya berapa? Min 9. Berarti benar nggak? Iya, benar ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi pengujian nomor 4. Nomor 3 bener ya. Sekarang kita uji nomor 4. Oke, sekarang lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu D ya. D-nya lebih besar daripada 0. Nah, D lebih besar daripada 0. Nah, D itu apa? D itu diskriminan. Diskriminan itu gini. B kuadrat min 4 AC ya, teman-teman ya. Rumusnya ya. Lebih besar daripada 0. Nah, B itu yang mana? A itu yang mana? C itu yang mana? Itu dari fungsinya. Fungsinya tadi apa? Fx sama dengan X kuadrat min 2 X min 8 ya. Jadi, ternyataan nomor 3. Maka A-nya berarti berapa? A-nya itu yang di depan nih. Kalau nggak ada berarti 1 ya. A-nya sama dengan 1. B-nya itu yang ini ya. Di depannya X. Berarti B-nya itu min 2. C-nya itu yang ini ya. Berarti C-nya sama dengan min 8. Tinggal kita masukin. Apakah lebih besar daripada 0 atau tidak? B-nya berarti berapa? Min 2, kita masukin ya. Min 2 ya. Min 2 kuadrat. Dikurangin 4. Dikali 1. Dikali C-nya. C-nya berarti berapa? Min 8 ya. Lebih besar daripada 0. Min 2 kuadrat berarti berapa? 4. Min 4 kali 1 kali min 8. Min ketemu min jadinya plus. Plus 32 lebih besar daripada 0. Jadinya apa? 4 tambah 36 berarti berapa? 36 lebih besar daripada 0. Oke. Berarti benar gak? 36 lebih besar daripada 0. Benar ya. Maka pernyataan nomor 4 benar. Oke ya. Berarti jawabannya apa? 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar. Jadi jawabannya yang E. Semua benar. Oke ya teman-teman ya. Nah itu triknya ya. Ini tadi nomor 1. Yang ini nomor 3 benar ya. Ini nomor 2. Oke ya. Jadi jawabannya yang E. Semua benar. Oke sekarang kita lanjutin ke nomor 10. Nah disini nomor 10. Titik di bawah ini yang dilalui persamaan geris yang melalui titik 3,4. Dan tegak lurus dengan Y sama dengan min setengah. X tambah 4. Nah kalau soal kayak gini. Berarti gimana? Kita harus tahu dulu nih gradientnya berapa nih. Nah dari gradient itu, promosnya itu kan berarti apa? Y sama dengan MX plus C ya. Berarti kita tahu dong gradientnya itu di depannya X. Berarti M1 sama dengan min setengah. Gini ya. Oke. Ya. Berarti kalau M1 nya sama dengan min setengah. Berarti M2 nya berarti gimana? Nah cara nentuin M2 kan disini kan tegak lurus ya. Kalau tegak lurus berarti kita cari M2 nya nih. M2. Kita taruh di sini aja. Misalnya M1 nya tadi berapa? M1 nya min setengah. Gini ya M1 ya. Maka M2 nya sama dengan. Nah kita balik. Cara nentuin M2. Setengah. Berarti kita balik nih. Jadinya 2 per 1. Nah ini min. Jadinya dia positif ya. Perbalikannya. Nah jadi kalau yang atas positif berarti yang bawah negatif. 2 bagi 1 jadinya berapa? 2 ya M2 nya ya. Karena tegak lurus. Oke. Gradientnya berarti 2. Sekarang kita cari nih. Nomor 1 gradientnya M2. Hasilnya 2 atau bukan ya. Nah syaratnya dari sini nih. Ketiknya itu kan 3,4 ya. Ketiknya itu 3,4. Berarti ini misalnya rumus gradient itu apa? Gradient itu kan berarti. Gini. M sama dengan. Y2 min Y1. Per X2 min X1. Gini ya teman-teman ya. Untuk nantuin rumus gradient. Misalnya dari nomor 1. M nya berarti sama dengan berapa? Ini misalnya X1. Ini Y1 ya. Berarti yang ini nomor 1. Kita anggap X2 sama Y di 2 ya. Ini kita anggap X2 koma Y di 2. Gini ya. Nah masukin dong. M2 nya 4. Dikurangin Y1 nya. Itu dari sini. Dari soal. Kurangin 4 juga. Dibagi sama berapa? Dibagi sama. 2 kurangin 3. Bener gak hasilnya? 0 ya. 0 dibagi. Min 1 kan hasilnya 0. Berarti salah dong ya. Nomor 2. Gak sama ya. Nah M nya sama dengan berapa? 2 dikurangin 4. Jadi ya. Dibagi sama. 2 dikurangin 3. Berarti sama dengan. Min 2 dibagi sama min 1. Hasilnya berarti berapa? 2. Cocok ya. Nomor 3. M nya sama dengan. Berarti gimana? 2 dikurangin 4. Dibagi 1 kurangin 3. Hasilnya berarti berapa? Min 2 dibagi min 2. Hasilnya 1 ya. Bukan ya. Yang keempat. Yang keempat. M nya sama dengan. Masukin juga ya. Min 2 kurangin 4. Dibagi sama. 0 kurangin 3. Berarti sama dengan. Min 6 dibagi min 3. Hasilnya berapa? 2. Nah disini kan. Titik di bawah ini yang dilalui bersamaan garis. Berarti kalau dilalui. Berarti yang. Sama ya. Teman-teman ya. Nah sama berarti berapa gradiannya? 2. Berarti sini 2. Sini 2. Berarti yang benar berarti berapa? 2 dan 4. Maka jawabannya apa? Yang C ya. Oke. Sekarang kita lanjutin lagi ke soal nomor 11. Nah soal nomor 11. Jika A1 sama dengan 4. A2 sama dengan 2. Dan AN sama dengan AN plus 1 ditambah AN plus 3. Maka nilai dari A4 tambah A1 sama dengan berapa? Nah. Oke. Kan disini kan udah tau nih. A1 nya sama dengan 4 ya. A1 sama dengan 4. Berarti kan ini udah ketemu. A1 nya tinggal nyari A4 nya aja. Buat nyari A4. Ini gini. Kan kita tulis dulu ya rumusnya ya. AN sama dengan AN plus 1 ditambah AN plus 3. Berarti kita cari N nya berarti kita ubah berapa? 1 ya. Berarti A1 sama dengan A1 tambah 1. Berarti 2 ditambah A1 tambah 3. Berarti 4. Gini ya. Nah kita masukin aja. A1 nya berapa? 4. Sama dengan A2 nya. 2 ditambah sama A4. A4 nya belum tau. Nah tinggal dikurangin aja nih. 4 kurangin 2 berarti berapa? 2 sama dengan A4. Gini ya. Nah berarti udah ketemu nih. A4 nya sama dengan 2. Ini cari apa? A4 ditambah A1. Berarti sama dengan 2 ditambah sama 4. Hasilnya berapa? 6. Iya betul. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Oke ya. Sekarang kita lanjutin lagi ke soal nomor 12. Nah soal nomor 12 gini. Kurva Y sama dengan X kuadrat min 5 dan garis Y sama dengan 2X plus 3 akan berpotongan di titik. Nah gini. Gini ya. Syarat berpotongan. Syarat berpotongan ya. Syarat berpotongan. Kalau syarat berpotongan itu tinggal gini aja. Y1 sama dengan Y2. Artinya apa? Misalnya ini Y1 ya. Ini misalnya Y2. Tinggal masukin aja. Berarti X kuadrat min 5 sama dengan 2X tambah 3 gini ya. Terus pindahin ke sebelah kiri. Jadinya apa? X kuadrat min 2X min 5 kurangin 3. Berarti min 8 sama dengan 0. Kita faktorin ya teman-teman ya. Oke kita faktorin. Berarti jadinya X kuadrat berarti sini X, sini X. Min 8 berarti berapa sama berapa min 8 itu? Min 8 itu berarti min 4 sama sininya plus 2. Maka X nya sama dengan min 2. Atau X nya sama dengan berapa? 4. Gitu ya. Min 2 sama 4. Nah disini X nya min 2 sama 4. Ada semua ya. Kita tinggal masukin nih. Kalau misalnya X nya sama dengan min 2. Kita masukin ke salah satu garisnya ya. Atau kurva. Atau enggak kita masukin ke sini nih. Yang simpel ya. Maka Y2. Y sama dengan 2X plus 3. Kita masukin aja ya. Maka Y nya sama dengan 2 dikali min 2 ditambah sama 3. Maka sama dengan min 4 tambah 3. Hasilnya min 1. Jadi kalau misalnya X nya sama dengan min 2. Maka Y nya sama dengan min 1. Ada enggak min 2 sama min 1? Ada ya yang ini ya. Coba kita kalau misalnya X nya sama dengan 4. Kalau X nya sama dengan 4. Maka Y nya berapa nih? Y sama dengan. Masukin ke rumus 2X plus 3 lagi ya. 2 kali 4 ditambah sama 3. Berarti 8 ditambah sama 3 ya. 8 tambah 3 hasilnya berapa? 11. Tolong X nya 4. Maka Y nya berarti 11. Ada enggak? Enggak ada ya. Maka kita sudah pasti jawabannya berarti yang mana? Yang A ya. Min 2, min 1. Pokoknya kalau syarat perpotongan itu rumusnya gini aja ya teman-teman ya. Ini sering keluar banget di OTPK tahun 2020. Syarat perpotongan adalah Y1 sama dengan Y2. Oke ya. Mungkin video kali ini cukup sampai disini ya teman-teman ya. Jika sekiranya bermanfaat. Silahkan share sebanyak-banyaknya ya. Ke yang lainnya. Oke. Jangan lupa share, like, and subscribe ya teman-teman ya. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.